Halo, cofrens! Di sini kita akan menentukan hasil dari operasi hitung satuan debitnya ini ya. Yuk kita kerja sama-sama, pasti kalian bisa. Jadi di sini soalnya adalah 42 dikali 15 dalam satuan meter kubik per detik. Artinya di sini kita kalikan dulu ya, 42 dengan 15, cofrens. Nah, untuk mengalikannya, cofrens bisa gunakan perkalian bersusun biasa seperti ini ya, ya, yaitu 42 dikalikan dengan 15. 5 dikali 2 yaitu 10, kita harus satuannya 0, masih menyimpan 1 ya, cofrens. 5 kali 4, 20, ditambah dengan 1, berarti 21. Nah, ini sudah tidak terpakai, kita coret. Kemudian yang depan, 1 ini kita kalikan ke atas, 1 kali 2 yaitu 2, kita haruskan di bawahnya. Kemudian 1 kali 4 yaitu adalah 4. Sehingga di sini bisa langsung kita tambahkan. Ini 0, kemudian ini adalah 3. 2 tambah 4 yaitu adalah 6. Ya, hasil perkaliannya adalah 630. Sehingga untuk satuan debitnya ini menjadi 630 meter kubik per detik, cofrens. Berarti untuk bagian yang sini sudah ketemu ya, 630 meter kubik per detik. Berikutnya, dari 630 meter kubik per detik, kita akan ubah ke dalam liter per detik, cofrens. Nah, perhatikan untuk satuan waktunya sudah sama-sama detik, berarti yang kita ubah adalah satuan volumenya. Dari meter kubik ke liter, maka kita akan gunakan tangga satuan volumenya. Nah, perhatikan bahwa desimeter kubik itu sama dengan liter cofrens. Nah, ini ya, sama. Sehingga untuk mengubah meter kubik ke liter, tinggal kita ubah saja meter kubik ke desimeter kubik. Nah, pada tangga satuan volumenya ini, setiap turun satu tingkat kan dikalikan dengan seribu ya. Berarti dari meter kubik ke desimeter kubik itu adalah turun. Artinya dikalikan dengan seribu. Sehingga, untuk 630 meter kubik per detik atau per satu detik, 630-nya kita kalikan dengan seribu. Dan itu satuannya sudah menjadi desimeter kubik. Nah, untuk perkaliannya kita peroleh. Tinggal kita tambahkan 0,3 di belakangnya menjadi 630.000 desimeter kubik. Nah, karena sama untuk desimeter kubik dengan liter, maka 630.000 desimeter kubik tentu akan sama dengan 630.000 liter. Nah, karena sudah per satu detik, maka bisa langsung kita tulis, yaitu adalah 630.000 liter per detik. Nah, akhirnya sudah ketemu nih kok kalian untuk hasil operasi hitung dari satuan debit di soal ini. Mudah kan caranya? Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa.